Pada zaman penjajahan Belanda, orang-orang Eropa kaya rata-rata memiliki rumah yang besar dan hidup serba mewah. Karena besarnya rumah dan tingginya gengsi, kebanyakan dari mereka membeli budak untuk mengerjakan banyak pekerjaan rumah. Nah, jongos untuk menyebut budak laki-laki dan babu untuk menyebut budak perempuan. Pada zaman dahulu, idealnya sebuah rumah tangga bangsawan maupun pejabat kongsi dagang VOC memiliki belasan hingga ratusan jongos maupun babu. Ada yang dipekerjakan sebagai tukang masak, tukang kebun, dan pekatik atau tukang kuda. Sebuah cerita datang dari tuan tanah kaya raya bernama Augustin Mischels atau yang akrab di Sapa Mayor Jante pada abad ke-19. Joko Sukiman dalam bukunya Kebudayaan Indis pada tahun 2011 menjelaskan, pada tahun 1831, rumah tangga Mayor Jante memerlukan 320 orang budak. 30 orang di antara mereka bertugas sebagai pemain musik yang serba bisa. Di samping itu, ada 4 penari ronggeng, 2 pemain gambang, dan 2 penari topeng. Bahkan orang China juga melatih budak mereka untuk menjadi artis dalam rombongan sandiwara China yang berkembang pesat pada masa itu. Biasanya budak-budak yang pandai menari dan menyanyi dihargai tinggi, kata Joko Sukiman. Mayor Jante juga memiliki budak untuk mengurus kandang kuda. Jumlahnya adalah 24 orang. Di samping itu, Mayor Jante juga memperkerjakan banyak budak untuk mengurus kebun. Ada 5 orang di taman melati, 9 di kebun sayur, serta 8 tukang kotong rumput. Lainnya ada pengawas selokan, pengawas sarang burung walet, pengangkut pedati, serta 117 babu di dalam rumah. Pekerjaan mereka adalah mencuci, menyapu, mengepel, memasak, atau menjadi pengasuh anak. Istilah babu benar-benar kesohor saat itu. Hingga saat ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia masih merekam istilah babu. Sebagai perempuan yang bekerja sebagai pembantu atau pelayan di rumah tangga orang, pembantu rumah tangga, atau penata laksana rumah tangga. Penggunaan diksi babu pun seringkali terdapat dalam cerita pendek atau cerpen yang menggambarkan masa kompeni, masa menjajah Indonesia. Salah satunya adalah cerpen milik Cyril Gibran Ramadan dalam buku 11 Colen di Malam Melebaran berjudul tak ada meriam di jembatan di tahun 2008. Dikisahkan dalam cerpen yang mengambil latar tahun 1870-an, seorang perempuan cantik bernama Arya yang masih berumur 16 tahun sibuk mencari kerja untuk menyambung hidup. Masalahnya Arya tak memiliki banyak keterampilan selain menjadi babu cuci pakaian, seperti ibunya. Karena itu dirinya kemudian datang ke vila bintang mas milik playboy Tionghoa Oe Tambahsia yang kebetulan butuh babu cuci. Sayangnya Oe tak begitu suka menjadikan Arya sebagai seorang babu karena terlalu cantik. Oe lebih menyukai Arya untuk dijadikan bini. Kala itu benar jadi kenyataan. Nyang artinya Neng jadi bini saya. Tentu bakalan saya kasih semua muai yang Neng kepengen. Neng bakal punya duit banyak ama segala rupa, benda. Tulis Gibran. Arya menolak bahkan dengan meludahi Oe Tambahsia. Arya kemudian dibunuh oleh kaki tangan pemuda kaya raya tersebut. Pion dan surah yang terlanjur panas. Jenasah Arya yang hanya ingin menjadi babu dibuang kerawa. Bak terkena karma, Oe pun beberapa tahun setelahnya dihukum gantung di tahun 1873 karena ketahuan membunuh seorang pria karena cemburu bininya didekati seorang pria. Sebagaimana diungkap Hairun Salim HS dalam tulisannya di majalah Tempo berjudul Dari Babu Kepekerjaan Rumah Tangga, istilah babu kesohor digunakan sebelum Perang Kemerdekaan 1945. Saya mencatat di antara kata yang tak lagi dipakai itu adalah babu, perempuan pembantu rumah tangga. Demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kurang lebih meneruskan pengertian yang dikemukakan WJS Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 1952 sebagai hamba perempuan yang mengurus kamar, menyusui anak, dan mencuci. Kendati demikian kata babu, Nampaknya telah menghilang karena jarang digunakan. Banyak orang yang meyakini istilah babu mengandung unsur anti-kemanusiaan yang berat. Babu dikenal luas sebagai istilah yang merendahkan dan diskriminatif, sehingga layak disingkirkan dari tutur kata orang beradab. Pada masanya dibangunlah Jalan Poros di Pulau Jawa yang terkenal dengan nama Jalan Raya Pos Deandles, Anyer Panarukan. Demi menyelesaikan proyek tersebut digunakanlah pekerja-pekerja yang kemudian dinamakan sebagai babu. Sehingga babu pada saat itu diartikan sebagai pekerja bumi putra yang dipekerjakan secara paksa. Maka budak maupun babu cenderung bekerja untuk perorangan atau keluarga dan kelompok tertentu. Mereka dipekerjakan secara paksa sebagai pekerja kasar atau kemauan pemiliknya. Sampai akhirnya beberapa di antara mereka dapat diperjual belikan mengikuti tren pada zaman tersebut. Dalam gaya hidup hedonisme, hal yang paling dibutuhkan tak lain adalah parihal pemenuhan dan pemuasan. Jika kondisinya demikian, tak heran secara terselubung mereka yang melanggengkan hedonisme dapat dikatakan sebagai babu dari alat-alat pemuas itu atau bahkan babu dari bangsa-bangsa yang memonopoli alat-alat pemuas tersebut. Oleh karenanya, tokoh-tokoh bangsa utamanya pada masa lalu, Bung Karno memberikan wejangan dan peringatan bahwa jangan sampai kita menjadi babu di negeri sendiri atau di antara bangsa-bangsa yang ada. Arahnya antara lain ke sana dan itulah pentingnya kita membuka makna-makna yang lebih luas. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?